Musim kemarau panjang menyebabkan debit air di situ panunjang dan situ cilenca pengelangan Kabupaten Bandung menyusut. Hal tersebut menyebabkan PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami kekurangan pasokan air dari 1.500 liter per detik kini tinggal 500 liter per detik. Pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa maklum jika pasokan air terganggu. Situ panunjang dan situ cilenca pengelangan Kabupaten Bandung yang menjadi pemasok air terbesar untuk PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami penyusutan debit air. Berkurangnya debit air ini akibat musim kemarau panjang dan Eldino. Akibat hal itu PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami kekurangan pasokan air. Dari 1.500 liter per detik kini tinggal 500 liter per detik atau tersisa 30 persen. Pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa maklum jika pasokan air terganggu. Menurut Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sondi Salibi dampak dari surutnya dua situ tersebut menyebabkan sekitar 171.000 pelanggan terutama di bagian timur dan selatan Kota Bandung terganggu. Pihak PDAM berharap hujan segera datang karena jika tidak ada hujan, setiap harinya volume air di situ panunjang dan jelenca akan terus menurun 2,5 hingga 37 cm. Kami seperti biasa pada saat-saat kondisi rawan atau kritis seperti ini, kami berupaya maksimal tidak hanya melakukan pelayanan melalui perpipaan, karena tentunya kalau hanya melalui perpipaan, debit yang tinggal 30 persen ini, pasti tidak akan pernah menjangkau pelanggan yang jauh, yang jauh ini dalam arti jauh dari instalasi pada singa, seperti Antapani, Buah Batu, Marga Hayu, Cibaduyut, ya pokoknya daerah-daerah selatan timur lah ya, yang tidak terjangkau, kita akan coba distribusikan dengan armada-armada tanki kami. Kita memiliki sekitar 14 mobil tanki, jadi silahkan nanti untuk seluruh pelanggan airnya mempintang Kota Bandung untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan santun ya, bahwa kita akan layani setiap permohonan, tidak kami layani yang sifatnya individual, tetapi kita akan melayani yang sifatnya kelompok. Melihat kondisi seperti ini, pihak PDAM Tirtawening meminta warga agar bisa menghemat jalan penggunaan air. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kini PDAM Tirtawening telah menyiapkan air tanki untuk disalurkan terhadap warga yang terdampak kekurangan air bersih. Terima kasih telah menonton!